Hai kenapa harus ke Taiwan kalau cuma mau bikin rumah di Indonesia di Indowajah kalau rajin-rajin kerja dan usaha Insya Allah dua tahun dah bisa Hai Hah ngomong apa ngomong ngara aku komen ngunuki kayak aku Oh iyalah jelas ngomong Neng Fitibu ya mbak yoh aku meraneng Taiwan Nuram mungkin siok lakukan tuku tanah ya tuh kuruk nggak ya mahir mungkin aku harus sekolah jasa kukur SMP masuk pertama yok sek-2 wangtua aku dewi randu rumah yoh aku randu warisan sing ketiga aku ke anak barep oke ya adeku telu saya sini ya kan biar aku ngibangnya adeku ngibangli waktu aku Terus yang keempat, bapakku mendingan sakit-sakitan mbak, ya misalnya, ya mbak, ini misalnya rong tahun bisa ngomong makan misalnya tanahnya bisa nyepak, ya tanah ratuku, terus ini bangun omah itu ekling, ini jelas bisa ngapa taran omah itu ekling omah itu ekling ini omah syukur ngadek tanahnya bisa nyepak rong tahun ini Indonesia kerja apa rong tahun, misalnya saulan sama ini bisa ngumpul gaji 5 juta misalnya, setahun sudah, ya kan rong tahun berarti 100 puluh 2 100 puluh, mbak, 3W omah ini ngadek-ngadek tak, urong api ya, urong 3 awang apa, omahmu pun paling standar lah, omah ukuran apa ini jenisnya, omah ukuran 6 6 rolas, mungkin, 6 rolas ini 1 100 puluh ngadek ikupun, lak kulimu sayan, ya, kulimu sayan terus, maringono wong tuamu jek ngiwangi sampeyan itu aku percaya, ya kan tapi gaji 5 jutaan Indonesia misalnya, ya, mejen, ya, sampein wes urusah nanggung kek adiadimu wes urusah, ngeinap kah wong tuamu 5 jutaan gak satu ku skin care gak satu ku paketan pulsa sampein pun poso ya, poso, senen kemis isu sarapan gedang nek awan mangan ni sego karo tempe nek dunia rusah mangan poso ya, aku percaya, sampein isu ngekirong tahun ni Indonesia, ya terus, misalnya, sampein wong antena nyarkar bojomu, ki makannya pun sepiring berdua lep, misalnya, sampein single ya, sku, emang, ya, rusak tuku paketan, rasak tuku pulsa rasak, apa rong tahun, so, bangun rumah lalu bangun rumah apa ya, lep, sampein dibantu bala tentaramu uwa kek, wong tanahmu wes enek warisan enek wong tuamu mendukung adiadimu pun mendukung aku tercoyok, ya dan aku, aku risau cya, aku bener-bener dari nol mulai dari bawah beli tanah lemah sak jengkal woy aku gandwi pasir sejumput woy aku tuku tenaga kabeh aku mbayari wong tuamu woy masakno tak bayari kuli tukang sembuh warang adadiku pun kabeh tak bayari kurenes yang gratis aku kabeh ya, aku moh suatu saat nanti diundat-undat no aku moh suatu saat nanti anek opo-opo ya, tapi gak sampein rezekin yang ngulis alhamdulillah aku risau maaf nano ndesok pasti sudah bagus mbak 120 juta bukan sukur ngadek beda nek kota kenapa gak ditambahi 80 juta bisa dapat perumahan udah tinggal neng patih woy kumong ngopo simba woy kumis pernah bangun omah apurung kini kisau ngomong kum merga aku kumis pernah bangun omah omah kupun uracili omah kum gedi omah kum biar ini kum besar adikku bangun omah woy rong ngatus juta kum ngadek tok urung keramikan urung ngopo deso ngendisim maksud omah kupun deso ngajokin deso kelurahan betet itu deso loh yuk 1 serong puluh woy kumis api omah apa ukurannya ya kecuali nek ukurannya 4 x 8 lo yuk meneh mbak ya upo tau 3 x 8 lah kui mbak kupercaya omah kumundir omah kumundir woy kumis api tapi omah normal mbak omah normal 6 x 12 atau 6 x 15 kui 1 serong puluh ini ngadek tok mbak woy kenteng mbak hurung kui pun pekerjanya sayan ya logom material kipiro woy kip bangunan sekitar tahun 2020-2022 1 serong puluh kui gak mungkin omah kus api kecuali omah mwoy misalnya 5 x 8 ngunopo 3 x 8 lah kui mbak mwoy jelas woy kui mbak kilem nah tapi omah 6 x 8 eh 6 x 8 6 x 12 6 x 15 kui rumah normal kui minimalis omah kui gak tingkat lho kui gak tingkat lho ya orang ngedek lho kui mwoy kentengen apa urung ya lanek rong ngatus juta kui omah 6 musuh limolas kui aku percaya woy kentengen tapi ya urung peluran ya urung enek terase urung keramikan mbak aku kui loh ya aku berbojok kui membangun omah kui mulai dari nol biaya tukang rego pasir rego gorengan ini kabel terus terhitung ya aku gak disumbang apa-apa harus sopo-sopo gak enes yang nyumbang aku jadi aku kui biayanya wong bangun omah kui piro terus omah ukuran sepiro nanti kiro-kiro piro ke aku roh mbak ya omah misalnya bangun 2020 set 2022 omah ukuran 6 musuh limolas itu misalnya uap misalnya api dalam arti peluran dicet pelafonan kuih keramikan kuih enek terase dapur cantik dapur minimalis omah minimalis kuih petangga terus petangga terus saya kejutan uap jadi aku percaya mbak biayanya semu lak samen orang percaya samen yang arsitek itu samen tumbasok gambar yang bener-bener arsitek ini arsitek bener-bener tidak bayar mendesain rumah sampean kuih tidak cuma desain kuih samen akan dihitungkan biaya rumah samen kalau tidak tidak percaya dengan omongan saya Indonesia maju berkat Jokowi satu tahun bisa beli rumah samen komen ini ketiga kalinya samen komen tentang kami TKI yang bikin rumah itu mahal terus kayak memojokkan Pak Jokowi yang Pak Jokowi itu kayak aku tau maksudnya samen itu ngomong Indonesia itu apa-apa larang Jokowi makanya rakyatnya berdoa melayu di luar negeri itu gara Jokowi aku ngerti maksudnya samen Pak Jokowi komen ketiga kalinya tapi aku terakhir tak bales mas seuruh Jokowi pun luar negeri oke mas jaman Pak SBY Bumega jaman Gustur bahkan jaman Pak Soeharto pun enek TKI mas kita jadi TKI bukan karena kita pemerintah enek pengen enek tekat enek niat enek ikhtiar mu apa orang enek tapi emang bener sih dari Pak Jokowi kita miskin nyalain Pak Jokowi kita gak bisa makan nyalain Pak Jokowi jalan rusak jalan desa nyalain Pak Jokowi bandjir kali bandjir juga nyalain Pak Jokowi udah parpol gak lolos koalisi nyalain Pak Jokowi jenderal mau turun gunung nyalain juga Pak Jokowi kakek 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 order baru nyalain Pak Jokowi semuanya udah Jokowi sampai sampe nge nyalain Jokowi hidup itu emang enak kalau kita nyalain orang lain hari ini bau kelekmu kamu gak mandi satu hari udah nyalain aja Jokowi kelekmu pesing barang nyalain Jokowi kelekmu biasanya warna koning malah warna salah Jokowi terus salah salah jokowi selain kamu gak ada salah gak ada dosa udah salahin aja semua Jokowi Pak Jokowi udah bilang kan kemarin ngomong salah Jokowi istana negara pemerintah presiden presiden udah gitu aja semuanya salahin Jokowi sampai ibarat kata kamu pengen anak laki-laki yang lahir perempuan salahin juga Jokowi udah beres semuanya beres assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam om sebastiastu namo buddhaya salam kebajikan salam rahayu salam nusantara halo teman-teman semuanya apa kabar jumpa kembali bersama saya Bas dan Sebo ya semoga teman-teman yang menyaksikan video ini selalu sehat ya amin nah teman-teman di video ini menarik ya mbak viral ya sepertinya dicoba dengan pertanyaan-pertanyaan yang membagongkan dari netizen jadi kesimpulan yang bisa saya ambil ya teman-teman setiap orang itu punya kebutuhannya yang berbeda ya punya kebutuhan masing-masing punya kehidupan masing-masing kita tidak dapat menyamakan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain lalu kita jadikan itu satu ukuran ya ya kita harus menghargai menghormati orang-orang seperti mbak viral ini ya kenapa mereka akhirnya harus memilih bekerja di luar negeri bukan berarti di Indonesia itu tidak mendapatkan pekerjaan atau susah mencari pekerjaan namun yang menjadi permasalahannya adalah selirinya atau gajinya tiap orang pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda ya ada yang gaji 5 juta sudah cukup ada yang penghasilannya 10 juta wah itu udah lebih dari cukup tetapi ada yang gaji 15 juta belum tentu itu cukup ya misalnya nih misalnya seperti mbak viral tadi contoh ya kalau dia kerja di Indonesia dengan gaji yang 3 atau 4 juta umr itu akan sangat kesulitan untuk orang seperti dirinya yang mempunyai tanggung jawab yang banyak ya seperti misalnya bapaknya tadi sakit-sakitan belum biaya untuk ibunya juga lalu adik-adiknya yang sekolah kalau ada 2-3 orang adik yang sekolah kan sangat lumayan ya jadi jangan pikir anak sekolah ini kebutuhan mereka itu kecil tetapi anak sekolah ini kebutuhannya juga tidak main-main ya teman-teman dan belum lagi kalau misalnya keinginan atau punya impian untuk membuat rumah ya kan membuat rumah lalu punya kebutuhan yang lain-lain dan akhirnya membuat seseorang termasuk Mbak Viral ini mungkin memiliki keinginan bagaimana bisa memiliki penghasilan yang lebih dan dia memilih untuk bekerja ke luar negeri tetapi sikap dari Mbak Viral ini saya acungkan jempol ya teman-teman artinya begini walaupun dia bekerja ke luar negeri dia sadar dia punya kebutuhan yang banyak tanggung jawab yang besar di belakang sana untuk dia harus penuhi tetapi dengan semuanya itu tidak menjadikan dia alasan untuk meremehkan menghujat atau mencacimaki negaranya sendiri ya karena kalian tahu kalian lihat selama ini apa yang disampaikan oleh Mbak Viral itu sesuatu yang dia sampaikan yang bagus yang baik tentang negaranya nah ini berbeda dengan saya ungkit lagi ya youtuber-youtuber Indonesia atau orang-orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia kemudian mereka menjadi youtuber tidak semua ada beberapa yang saya perhatikan sampai dengan saat ini lalu kemudian mereka menjadikan karena mereka sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus kehidupan yang baik mereka menjadikan negara asal mereka negara Indonesia sebagai bulan-bulanan ejekan mereka mereka mempermalukan itu kehadapan masyarakat Malaysia mereka menceritakan yang jelek-jelek tentang Indonesia di Indonesia kehidupannya kurang bagus seperti di Malaysia di Indonesia kota-kotanya kumu kotor dan pokoknya yang jelek-jelek itu diperlihatkan kepada bangsa lain kepada masyarakat Malaysia dan terbukti di komentarnya masyarakat Malaysia terus mengejek membuli dan menganggap remeh menganggap hina negara kita itu bedanya kualitas youtuber-youtuber yang di Malaysia dengan youtuber-youtuber lain di negara-negara lain ya tidak usah jauh-jauh kita bandingkan dengan Mbak Viral ini dia bukan youtuber tetapi dia tiktoker tetapi dari tiktok itu dia menyampaikan hal-hal yang bermanfaat yang bagus dengan ciri khas dengan gayanya yang seperti itu tapi ya terbukti Viral dan teman-teman disini senang merasa terhibur ya seperti tadi di video terakhir ada yang mencoba apa mau membuat pertanyaan ejekan kerja menyangkut pautkan beli rumah dengan Pak Jokowi lalu kalau tidak bisa beli rumah ya salahkan Pak Jokowi dan disitu Mbak Viral bisa menjawab dengan sangat baik segala sesuatu itu kita jangan salahkan pemerintah kalau memang diri kita itu malas kalau memang diri kita itu tidak bisa menghasilkan upah menghasilkan duit yang banyak jangan salahkan pemerintah coba kita intropeksi kira-kira apa yang masih kurang apa yang belum saya lakukan secara maksimal mungkin strategi saya kurang bagus atau apa seperti itu kita harus intropeksi dan selidiki jangan semuanya itu kalau nasibnya kurang bagus kita langsung mencari kira-kira siapa nih yang mau di kambing hitam lalu ujung-ujungnya salahkan pemerintah oke teman-teman semoga video-video dari Mbak Viral tadi bisa menambah edukasi menambah pengetahuan bagi teman-teman disini oke terima kasih saya Basan Sebo sampai jumpa lagi di konten selanjutnya terima kasih